Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim. Sadakallahul Nazim, Bapak Ibu, Saudara-saudaraku, Jamaat Tauhid, Robbani, Bandung, yang dirahmati Allah. Allah, apabila rohani dan jiwa seorang mu'min tidak lagi ditawan, dirantai dan dibelenggu serta diramaikan oleh dunia nafsu dan akal fikirnya, maka ketika itulah rohani dan jiwa seorang mu'min itu mampu merasakan akan kehadiran dan kedekatan Allah itu yang benar-benar wujud dan nyata pada dirinya. Karena Allah itulah sebenarnya yang menjadi rahasia akan diri setiap insan. Maka jikalau lah setiap insan itu telah bisa memahami, bisa ikroh menelik ke dalam dirinya, maka ketika itulah dia mampu untuk menemui Allah yang telah benar-benar wujud dan nyata menjadi rahasia dirinya. Maka ketika itulah seorang mu'min tidak lagi merasakan ada jarak dan ada tabir, ada dinding dan tirai antara dirinya dengan rohnya. Begitulah Allah menjelaskan kepada diri kita. Tidaklah diantara kalian yang bertiga saling berbisik-bisik, saling merahasiakan kata Allah. Ingat kata Allah yang keempat itu adalah aku yang menjadi rahasia dirinya. Dan tidak ada diantara kalian yang berlimah saling berbisik-bisik dan saling merahasiakan. Ketahui kata Allah yang kenamnya itu akulah menjadi rahasia akan dirimu. Tidak ada jumlah yang sedikit dan jumlah yang banyak. Saling berbisik-bisik dan saling merahasiakan ketahui olehmu kata Allah. Aku senantiasa hadir menyertai akan dirimu. Karena akulah sebenarnya yang wujud dan nyata pada dirimu kata Allah. Ketika Allah telah mengutarakan bahwa dirinya menjadi rahasia akan diri kita ini. Maka mestinya seorang mu'mi yang mana hati dan juwanya telah terpatri, telah terinstal kesadaran Tuhan di dalam dirinya. Ketika itulah sebenarnya dia bisa memahami apa yang Allah sampaikan kepada dirinya. Dianya Allah itu beserta kamu dimana saja kamu berada. Bagaimanapun keadaan kita, situasi dan kondisi kita. Dalam keadaan sendiri, dalam keadaan berjemaah. Maka apa kata Allah? Dimana adanya kamu, disitulah nyatanya akan diriku kata Allah. Maka orang yang sudah terinstal, yang sudah terpatri kesadaran Tuhan di dalam dirinya, maka disitulah dia bisa mengungkapkan kedalaman perasaan hati dan rohaninya itu kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu betul-betul hadir, wujud, dan nyata pada diriku ini. Itu artinya hubungan kita dengan Allah tidak ada jarak dan batas, Bapak Ibu. Tidak ada namanya tabir dan sekat. Siapa yang mengatakan antara dirinya dengan Allah itu ada batas, ada tabir, dan ada sekat? Sebenarnya yang membuat jarak dan batas itu antara kita dengan Allah. Itu adalah ruhani dan jiwa. Apabila ruhani dan jiwa itu diramahikan oleh namanya dunia. Ditawan dan dirantai oleh nafsu dan akal fikir. Maka supaya hati dan ruhani dan jiwa kita itu tetap hadir bersama Allah. Tetap ada muncul namanya kesadaran Tuhan di dalam ruhani dan jiwa kita. Ada kata ada hijab yang tertanam. Ada hijab Yang benar-benar berurap berakal di dalam hakikat rahasia diri kita. Maka itu mesti kita hubungkan. Itu mesti kita robokkan. Itu mesti kita cabut. Supaya hubungan kita dengan Allah itu tidak ada jarak dan batas. Kalau dibilang jauh-jauhnya tidak berentara. Kalau dibilang dekat-dekatnya tidak bersentuhan. Sebab apa? Al-abid wal-ma'bud wahid. Karena yang menyembah dengan yang disembah sudah satu wujudnya. Yang melihat dengan yang memandang sudah satu wujudnya. Karena dialah sebenarnya yang wujud secara mutlak semata-mata. Disitulah Allah menjelaskan akan kewujudannya mutlak. Kulhuwallahu ahad. Katakanlah Muhammad bahwa Allah itu ahad. Ahad itu maknanya Esa. Esa itu maknanya adalah tunggal. Tunggal itu tiada berbilang. Kalaulah makna ahad itu adalah Esa. Satu tunggal yang tiada berbilang. Itu makna yang sebenarnya hanya dia satu-satunya. Hanya dia satu-satunya itu maksudnya. Tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Hanya dia lah yang wujud secara mutlak. Disitulah Allah bukakan tabir akan keahatan dan ketunggalan dirinya itu. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata. Dalam bentuk rupa berbeda wujud yang lain. Dan nama yang bermacam-macam. Ilahu huwa. Melainkan aku semata-mata kata Allah. Kulusaiin halikun. Maka selain daripada diriku gak pernah ada. Kalaulah selain daripada diriku tidak pernah ada. Karena aku cuma yang wujud. Aku cuma yang ahad. Itu maknanya. Illa wajahahu. Yang ada semata-mata. Yang wujud semata-mata. Pada sekalian alam. Dalam bentuk rupa yang berbeda wujud yang lain. Itu tiadalan ah. Kata Allah. Kalau ada yang menjelaskan kepada kita. Bahwa Allah itu adalah. Laisa kamisri se'il muhalaf patulil hawadis. Lam yakulah hukupuan ahad. Apa yang disampaikan mereka itu benar. Karena itu ayat. Tapi ingat. Walaupun Allah itu. Tidak berbentuk dan tidak berupa. Namun segala bentuk dan rupa. Itulah nyatanya Allah itu. Kena yang menjadikan sesuatu. Itu yang jadi sesuatu. Yang menjadikan alam itu yang jadi alam. Yang menjadikan diri itu yang jadi diri. Yang menjadikan Adam itu yang jadi Adam. Yang menjadikan insan itu yang jadi insan. Yang menjadikan Muhammad itu yang Muhammad. Inilah yang Allah bukakan rahasia insan. kalau bukakan rahasia Adam kalau bukakan rahasia Muhammad apa kata Allah tentang insan halakal insan ala surat rahman dijadikan insan itu sesuai dengan gambaran dan rupa ar-rahman ar-rahman itu aku kata Allah makna hakikat yang sebenarnya insan itulah sebenar-benarnya aku al-insanu nafsi wa'ana nafsuhu insan itu adalah diriku dan akulah yang sebenar-benarnya dirinya insan itu dan Allah bukakan pula rahasia Adam wa'khalako Adam alaka surat pihi aku jadikan Adam itu sesuai dengan gambaran rupa diriku kata Allah maka disitulah letaknya rahasia Adam itu maknanya tiada kalau Adam itu maknanya tiada maka yang ada itu aku kalau aku cuma yang ada maka Adam itu sebenarnya aku dan siapa Muhammad itu Muhammad itu juga adalah bayang-bayang untuk memandang akan nyatanya wujud diriku dan dijadikan namanya Nur Muhammad adalah untuk memandang dan melihat akan nyatanya diri aku dan dijadikan alam ini itu karena Muhammad makanya ketika Allah di dalam azalinya ketika Allah di dalam kesendirian dialah yang Ahmad dialah yang Ahab maka ketika itu Allah mengutarakan di alam nazarnya di waktu dia dalam kesendirian kuntukan dan mahfian aku ini adalah perbedahan yang tersembunyi lalu aku ingin dikenal kata Allah karena aku ingin dikenal aku ingin melihat dan menyaksikan akan diriku di luar diriku maka aku ciptakan dan aku jadikan sesuatu itu dari diriku mana yang diciptakan mana yang dijadikan Allah dari dirinya sendiri untuk melihat dan menyaksikan dirinya yang aku ciptakan dan yang aku jadikan dari diriku sendiri itu tiada lain adalah Nur setelah Allah menciptakan dan menzahirkan yang namanya Nur supaya Nur itu bisa mengenal dan menyaksikan aku akulah sebenar-benarnya yang wujud dan nyata pada dirinya maka keberadaan Nur itulah sebenarnya yang disebut zuhirnya Allah kalaulah keberadaan Nur itu adalah zuhirnya Allah lalu Allah itu apa bagi Nur Allah itu itulah batinnya Nur itu kalaulah keberadaan Nur itu adalah sifatnya Allah maka Allah itu itulah zatnya daripada Nur itu kalaulah Nur itu adalah bayang-bayang Allah maka Allah itulah wujud bayang-bayang daripada Nur itu sendiri disitulah letak rahasianya Nur itu disebut wujud Allah Nur itu disebut namanya Ainullah Nur itu disebut namanya Hakikatullah wujud Allah nyatanya Allah sebenarnya benarnya Allah kenapa yang memandang dengan yang dipandang hakikatnya satu karena dia yang wujud dia cuma yang ada semata-mata maka dirinya lah yang nampak pada segala yang ada karena segala yang ada itulah cermin untuk memandangkan dirinya di luar daripada dirinya itulah bahasa yang bisa menghantarkan kita untuk sampai kepada pemahaman bahwa dia adalah tunggal dan Esa apa bedanya dengan kita Bapak Ibu ketika kita sendirian berdiri di depan cermin maka yang nampak itu tentu tidak lain adalah diri kita di dalam cermin maka yang di luar cermin dengan di dalam cermin itu bentuk dan rupanya itu sama cermin itulah tempat memandang akan diri ini di luar diri sekarang mana yang dikatakan cermin tempat memandang dan melihat Allah di luar dirinya itu adalah nur maka dalam bahasa tarikat dalam bahasa tasawuf nur itu disebut namanya mir atila nur itu disebut cermin Allah untuk memandang akan wujud nyatanya akan diri Allah kalaulah nur itu adalah cermin Allah tempat memandang akan nyatanya wujud Allah maka Allah katakan ini wajah tu wajah aku hadapkan wajahku kepada wajahnya artinya apa nur itulah yang dikatakan wajahnya Allah tempat memandang akan wajah dan rupa Allah itu sendiri jadi bagi orang yang sudah faham memandang wajah Allah itu memandang wajah sendiri wajah sendiri inilah rupa nyatanya wajah Allah itu siapa sebenarnya wajah sendiri inilah yang diturunkan bahasan alam bahasa hakikat inilah yang sebut namanya nur itu kalau ini adalah nur maka nur inilah cermin untuk memandang wajah Allah itu karena wajah Allah itu inilah wajah dari daripada diri sendiri diri sendiri itulah wajah memandang nyatanya akan wajah Allah itu maka yang memandang dengan yang dipandang sama bentuk dan rupanya tidak berbeda Bapak Ibu disitulah dirahasiakan Allah aku jadikan engkau aku ciptakan engkau untuk memandang akan rupah wajahku sendiri sebenarnya engkau itu adalah cermin aku akulah yang mencermin itu kata Allah tidak ada siapa-siapa disitu ini bahasa terikat kalau bahasa syariatnya nur itu yang disebut namanya Abdullah nur itu yang disebut namanya Abdillah nur itu yang disebut namanya sesuatu nur itu yang disebut namanya alam nur itu yang disebut namanya makhluk bahasa kiasnya yang menjadikan alam yang menjadi alam yang menjadikan makhluk yang menjadi makhluk yang menjadikan nur Itu yang nur Maka Allah mengatakan dirinya nur Allah nurus samawati wal ar Allah itu nur Nurnya itu sudah nyata Pada sekalian langit dan bumi Kalau nur itu sudah nyata Pada sekalian langit dan bumi Itu artinya Bapak ibu tak perlu payah-payah mencari nur itu Tak perlu payah-payah melihat nur itu Karena sekalian alam Itu adalah nyatanya nur Kalaulah sekalian alam ini nyatanya nur Maka bahasa sariannya disebut namanya Makhluk Allah, ciptaan Allah Kesempurnaan nyatanya Nur Muhammad yang sudah nyata pada alam Yang disebut namanya makhluk Maka sempurnalah pada diri insan Maka disebutlah dia hamba Allah Akan tetapi dinaikkan pahamnya ke atas Makhluk Allah, ciptaan Allah, hamba Allah, abdillah Itu adalah cermin diriku Maknanya Yang cermin itu aku Aku yang sebagai cermin Tentu aku yang nampak di dalam cermin itu Makanya melihat aku Ya pada aku Tak mungkin melihat aku itu dual diri aku Aku melihat diriku sendiri Ketika aku melihat diriku sendiri Ketika melihat itu yang disebut namanya cermin itu sebenarnya Maka jangan Bapak Ibu Tertipu dengan Bahasa sebenarnya Supaya kita tidak tertipu dengan bahasa Maka ulama kasab Selalu memberikan pedoman untuk menghantarkan Paham kepada kita Dari apa yang kita maksud Dan kita tuju Dari apa yang kita cari selama ini Apa kata beliau Apa yang keluar dari bibir Apa yang keluar dari lisan Apapun bunyi kelimatnya Apapun bunyi katanya Itu hanyalah menunjukkan isarat dan iktibar saja Ambilah makna yang tersirat Di balik ujung kata itu Karena sulit bagi kita untuk menceritakan yang hakikat Bapak Ibu Karena sulit bagi kita untuk menceritakan yang hakikat Maka setiap yang kita ceritakan itu Ditanggapi disikapi dengan rasa Ditanggapi dan disikapi dengan ruhani dan jiwa Apa yang disampaikan oleh para ulama Itu menunjukkan isarat dan iktibar Maka muncullah istilah Hulul Muncullah istilah Iktihad Muncullah istilah Wah datul wujud Muncullah istilah namanya Manunggaling kaulah busti Sebenarnya kalam-kalam itu Untuk memberikan pemahaman kepada kita Bahwa Allah sajalah yang wujud Semata-mata secara mutlak Jadi ulama-ulama khasab itu Paham dan mengerti Siapa Tuhan yang dia ceritakan itu Siapa Tuhan yang dia maksudkan itu Siapa Tuhan yang diyakinin itu Tapi untuk menghantarkan pemahaman tentang Tuhan Karena dia sudah paham dan mengerti Tuhan itu siapa dan siapa dirinya Maka muncullah kalimat istihad Hulul Wah datul wujud Dan manunggaling kauluh busti itu Sebenarnya kalam itu Menghantarkan kepada kita Apa yang disampaikan oleh beliau Untuk mengesahkan Allah lah yang wujud Semata-mata Selain dirinya tidak pernah ada Namun muncul suatu masalah Dan problem ketika kalam itu Keluar Bapak Ibu Sebab apa Sesuatu yang sudah paham Sesuatu yang sudah jelas Kita tentang siapa Siapa Allah Siapa Allah Siapa diri kita Lalu dijelaskan juga Yang sudah jelas Diterangkan juga Yang sudah terang Maka makin kabur Dan makin tak jelas Lagi makna yang sebenarnya Tak payah kita mengambil contoh Bapak Ibu Ketika kita berada Di dalam ruangan ini Sebutlah namanya Aulah Ketika ada anak kita bertanya Bu Mana yang Aulah itu Ketika anak kita bertanya Mana yang Aulah itu Ibu Dia minta bukti Dia minta dalil Dia minta tunjuk Yang mana Aulah yang sebenarnya Bagi Bapak Ibu Sudah paham Tidak ada Yang tertunjuk Dengan bahasa Dengan bahasa perempamaan Karena dia yang ada Dia yang wujud Maka segala yang wujud Itulah nyatanya Allah Ini yang disebut Namanya dengan sesuatu Segala sesuatu Itulah nyatanya Allah Segala sesuatu Itulah wujud Allah Kalaulah segala sesuatu Itu adalah Nyatanya Allah Maka segala sesuatu Tidak ada lain Adalah dia Kalaulah segala sesuatu Tidak ada lain Adalah dia Maka segala sesuatu Ya dialah itu Maka muncul Penghantaran paham Dengan melakukan Perumpamaan Yang menjadikan sesuatu Itu yang jadi sesuatu Dalam bahasa kaji Tajali min tajaliatilah Alam dan sesuatu itu Itulah penampakan dirinya Namun kesempurnaan Penampakan Dirinya itu Yang disebut Namanya dengan Insan Bapak Ibu Siapa insan itu Ini yang Allah katakan Allah yang bercerita Al insanu siri Wasiri sifati Wasifatila Wairi Kalau kita ingin tahu Siapa insan Apa kata Allah Insan itu adalah Rahasiaku Rahasiaku itu Sifatku itu Sifatku itu Tidak ada lain Adalah aku Itulah maknanya Al insanu siri Wa nasiru Karena insan itu adalah Rahasiaku Rahasiaku itu Adalah sifatku Maka insan itulah Sebenar-benarnya aku Kalau ada Insan yang bukan aku Ada dua wujudnya tuh Ada wujud insan Ada wujud Allah Padahal Allah cuma yang ahad Allah cuma satu-satunya Kalau boleh Ustaz bertanya Sama Bapak Ibu Kita yang hadir ini Adakah yang wujud Selain Allah Ada Bapak Ibu Kalau tidak ada yang Wujud selain Allah Hanya dia satu-satunya Adakah yang hidup Selain Allah Adakah yang melihat Mendengar dan berkata Selain Allah Adakah yang mengatai Berkuasa berkendak Selain Allah Kalau tidak ada Yang lain Selain Allah Lalu alam Dan diri Bapak Ibu Itu apa Bagi Allah Coba Ini usah mengantarkan Kaji ini Ini masih pagi Kita nih Bapak Ibu Kan ada serapan ya Kalau Allah Cuma yang ada Allah cuma yang wujud Lalu alam Dan diri kita ini Apa bagi Allah Usahamu minta jawabannya Apa Hanya tanya wujud Allah Apa lagi Cermin Allah Ya sekarang Ustaz perjelas Supaya kita mengaji ini Bertanggan naik Dan berjenjang turun Jelas dalam setiap kata Yang mesti kita lontarkan Sehingga orang mendengar Dan menyimaknya Dia paham Kalau memang Allah yang wujud Allah cuma yang ada Alam dan diri kita ini Apa bagi Allah Secara Bahasa Hakikatnya Wujud Allah Apa lagi Ainullah Apa lagi Hakikat Allah Itu bahasa hakikat Wujud Allah Nyatanya Allah Sebenar-benarnya Allah Alam dan diri kita ini Secara bahasa terikat Apa namanya Cermin Allah Apa makna cermin Allah itu Untuk memelihat Akan nyatanya diri Allah Alam dan diri Alam dan diri Bapak Ibu ini Bahasa syariahnya apa Allah Itulah maksudnya Man araf Allah Pahu Allah Man araf Allah Kala lisanahu Siapa yang telah mengenal Allah Awal akhir Zuhid dan batin Dia segala galanya Dan segala galanya Adalah dia Tidak ada ruang dan waktu Tempat dan zaman Melainkan ruang dan waktu Setelah zaman itu Itu nyatanya aku Kalalisanahu Keluh lidah itu Keluh lidah itu Bukan kita Tak pandai berbicara Bukan kita Teluh ngomongnya Keluh lidah itu Tidak ada lagi Kata yang dikatakan Tak ada lagi Yang bisa duraikan Tak ada lagi Yang bisa disampaikan Kosong Sekosong-kosongnya Hening sehening-heningnya Antok sehlele Bapak Ibu Jangan mengecat Juhle No komen Disitulah dikatakan Malam ya zu Lam ya tri Siapa yang tidak merasakan Dia tidak akan pernah tahu Wama lam ya tri Lam ya arif Siapa yang tidak tahu Dia tidak akan pernah mengenal Wama lam ya arif Lam ya skud Siapa yang tidak mengenal Maka dia tidak akan pernah diam Makanya Orang yang diam itu Sebenarnya karena Dia telah mengenal Orang yang mengenal itu Sebenarnya karena Dia telah tahu Orang yang tahu itu Sebenarnya Dia telah Mendapatkan namanya Rasa Maka Allah itu Cukup dirasa Diam Dan diimani Pegang itu Sampai Habisnya Usia umur kita Meninggalkan alam dunia ini Jangan kita berpaling Daripada itu Siapa berpaling Daripada itu Berarti Ada wujud yang lain Lagi selain daripada Allah Apa kata Allah Siapa yang kapir Siapa yang menolak Akan kewujudan aku yang betul-betul Nyata pada alam dan sempurna pada dirinya Ditolaknya itu Dan dia juga menolak Melihat dan menyaksikan aku Yang sudah nyata pada alam dan sempurna pada dirinya Diingkarinya itu Maka mencair seluruh amalnya Meleleh seluruh ibadahnya Nol Kalaulah seluruh amalnya itu mencair Meleleh dan nol Tidak memberikan makna dan feedah Maka tak diperhitungkan lagi amal-amalnya Apalagi yang mau diperhitungkan Seluruh amalnya itu Sudah kosong Hapus Itu maknanya Jangan kita sekali-kali Menolak akan kehadiran Nyatanya wujud Allah itu Pada sekalian alam dan sempurna pada diri Namun siapa yang sudah mengenal aku Siapa yang sudah bermakrifat kepada aku Siapa yang sudah berlikok dengan aku Siapa yang sudah bermusahadat dan bermuajah dengan aku Maka ketika itu dirinya pun hilang Diri kita itu fana Diri kita itu sirna Diri kita itu mati Man arafarabahu pasadal jasad Siapa yang mengenal Allah Allah yang wujud Allah yang bersifat Allah yang awal akhir Zohid dan batin Maka ketika itu Hapus ya Hapus-hapusnya dirinya Untuk selama-lamanya Inilah maknanya Dia telah pulang dan kembali Kepada asalnya Sebelum habisnya usia umurnya Inilah makna sebenarnya Bahasa liko itu Bukan kata-kata liko itu yang liko Bukan kata-kata bertemu itu yang bertemu Itu lapas itu kata-kata Tapi ambillah makna dibalik liko Ambillah makna dibalik Daripada berjumpa itu Di saat kita telah mengenal Siapa Allah dan siapa diri kita Ketika itu Mati salah satunya Ketika itu hilang salah satunya Ketika itu lenyap salah satunya Tidak ada dua wujud dalam hidup ini Kalau ada Muhammad ada Allah Siri hukumnya Kalau ada Adam ada Allah Siri hukumnya Kalau ada insan ada Allah Siri hukumnya Kalau ada alam dan sesuatu Siri hukumnya Kalau Siri hukumnya Pertanyaannya Siapa Muhammad Siapa Adam Siapa insan Siapa alam Dan siapa hama itu Tidak ada lain aku juga Kata Allah Karena aku cuma yang ada Maka insan itu rahasia diriku Adam itu rupaku Muhammad tujud aku Allah itu nama diriku Aku juga yang menanggungnya Aku yang menanggungnya Zat, sifat, asma, dan afwal Disitulah rahasianya Aku seorang yang menyaksikan Akan diriku sendiri Aku melihat kebesaran diriku sendiri Untuk apa Allah memandang Dan menyaksikan diri sendiri Kan dia Allah Aku memandang Dan menyaksikan diriku Aku ingin melihat Kebesaran kesempurnaan diriku Ditanyakan juga lagi Untuk apa Allah memandang Dan menyaksikan kesempurnaan dirinya Kan dia adalah Allah Dia kena sempurna Dia hanya menikmati Dan menjalankan takdir Dirinya sendiri Untuk apa Allah menjalankan Takdirnya sendiri Karena memang ada dia Disitulah duduknya Anto' silalai La sautun wa la harpun Tak ada kata dan suara lagi Kalau disebut juga Maka dia bersifat Kalau diceritakan juga Dia bersifat Kalau dipaham-paham juga Dia juga bersifat Pertanyaannya Bagaimana Allah itu Tidak bersifat Bapak Ibu Jauhnya Pak Diam Jangan diceritakan juga Yang diam Itulah yang ilmu Yang sebenarnya Dia diam Karena dia paham Dia diam Karena dia tahu Dia diam Karena dia mengerti Inilah makna yang disampaikan Nabi Siapa yang badan-badan Beriman kepada Allah Dan hari akhir Berkatalah yang baik-baik saja Kalau tidak Diam Karena Allah Menjalankan cerita Dan seniwarannya Allah asik Menjalankan cerita dirinya Bagi orang yang sudah paham Ya diam Dan menikmati Bapak Ibu Bahasa Ustadz Kalau diterjemahkan Bahasa diam Dan menikmati Kalau sakit Berobat Lapar makan Haus minum Panik Menju Akan tua Bawa lalu Tuh sini tuh Bapak Ibu Ada Bapak Ibu Tak paham dengan Bahasa Ustadz Ada Amataua Artinya nikmati Jangan menyalah-nyalahkan Takdir Nasib lagi Karena semua Pistiwa dan kejadian itu Aku Kata Allah Maka ilmu yang usah Antarkan ini Ini namanya Ilmu Tauhid Murni Kita tidak memakai Wahda telujud Kita tidak memakai Itihad Kita tidak memakai Hulul Kita tidak memakai Manunggaling Kalau kusti Sebab kalau kita Menggunakan Istilah-istilah itu Maka akan muncul Pemahaman yang Berbeda Dari apa yang Kita maksud Seperti yang Disampaikan Abu Yazid Al-Bustami Mansur Al-Khalak Sesi Tejenar Akan memunculkan Makna yang Berbeda Padahal Beliau mengungkapkan Itu untuk Menjelaskan Hanya Allah itu Cuma yang Ada Satu-satunya Maka Ustadz Munculkan Suatu Pemahaman Dan istilah Tauhid Murni Tauhid itu Sudah murni Kenapa disebut juga Murni lagi Itikotnya Takitnya Supaya Kita paham Dan sadar Tidak ada Yang lain Selain Daripada Dirinya Kalau tidak ada Yang lain selain Daripada dirinya Hanya dia Satu-satunya Itu Itu maknanya Fa'ainamatu Walupasama Wajuhullah Kemana pun Kamu hadapkan Wajahmu Maka yang terpandang Itu aku Yang memandang Aku Yang dipandang Juga aku Aku yang memandang Diriku sendiri Di luar diriku Itu bahasa Pengantar Bahasa Pemuka Faham Aku melihat diriku Di luar diriku Maka melihat diriku Ya pada aku Aku sendiri Cuma Yang ada Kata Allah Pertanyaan terakhir Habis ini bubar Kita ngajinya Karena kajikan Mesti sampai Kepada Allah Sesungguhnya Allah itu Adalah akhir Daripada Perjalanan Kesudahan hidupmu Kalau kita Sudah sampai Kepada Allah Sudah berliku Dengan Allah Sudah bermusahada Dengan Allah Jangan dicari-cari Juga Allah itu lagi Jangan ditemui-temui Juga Allah itu Kalau mencari-cari Allah Belum berjumpa Dengan Allah itu Kalau ingin berliku Juga dengan Belum berliku Dengan Allah itu Berhentilah Lagi disitu Pada saat itulah Bapak Ibu Kala lisanahu Berhenti Disitu lagi Tak ada lagi Kata disitu La sotun Wa la harpun Kalau ada Kata dan suara Itu dalam rangka Memberikan penjelasan Pemahaman Kepada Umat Kepada Jamaah Kepada Keluarga Sebab Kalau tidak Dikeluarkan Dengan kata-kata Dengan suara Lafaz Kayak Ustaz Ya Anggaplah Ustaz Ini Sudah sampai Pemahamannya Kepada Tuhan Anggap Ustaz ingin Menghantarkan Paham itu Kepada Bapak Ibu Lalu Ustaz Diam saja Bapak Ibu Paham gak Bapak Ibu Kalau Ustaz Diam saja Untuk Menghantarkan Tentara Tuhan Tidak Maka perlu Apa Pelu Kata-kata Pelu Suara Ketika Ustaz Berkata Itu sudah Bersifat Itu Bapak Ibu Jadi Kalau kita Sudah sama-sama Paham Antuk-antuk Senyawa Kalau Ustaz Diam-diam Diam-diam Saja Ya Diam-diam Saja Tak perlu Banyak komen Lagi di sana Ketika itu Jadi Rahmatan Bilalamin Dan Rahmatan Bilalamin Kalau kita Sudah mengenang Allah Kita Sudah bermakrifat Kepada Allah Makan Jadi Rahmatlah Hidup kita Sama Suami Sama Bini Sama Anak Sama Menantu Sama Cucu Sama Sahabat Sama Teman Kenapa Karena kita Mampu Memandang Allah Di luar Diri Sebab Pada diri Dan di luar Diri Hanya Dia Maka Sifat Kasih Sayang Itu Akan Muncul Sifat Rahmat Itu Akan Muncul Hilang Sifat Harimau Kalau Selama Ini Harimau Itu Ada Dalam Diri Setelah Kita Mengenal Allah Harimau Itu Jadi Kucing Bapak Ibu Mengapi Ngapi Ngapi Nggak ada Kata Kata Ayam Kambing Nggak Ada Jadi Jadi Jangan Memandang Allah Itu Ketika Pakai Sorban Pakai Gamis Pakai Tongkat Bawa Tasbih Batu-batu Kecil Ketika Dia Tegak Simpang-simpang Minta Uang Tidak Terpandang Allah Itu Mesti Dipahami Maka Kenalilah Tajali Allah Kenalilah Penyamaran Allah Kenali Tahwil Allah Karena Ini Yang Disampaikan Allah Melalui Nabinya Siapa Yang Bisa Memandang Kepada Sesuatu Apapun Bentuknya Apapun Rupanya Apapun Namanya Lalu Dia Tidak Mampu Dia Memandang Allah Pada Segala Bentuk Pada Segala Rupa Pada Segala Nama Pahuwa Batil Itulah Pandangan Yang Batal Pandangan Yang Batal Pandangan Yang Berdosa Diturunkan Bahasanya Ke Bahasa Sariah Pandangan Batil Itu Pandangan Yang Tidak Bernilai Ibadah Pandangan Tidak Bernilai Ibadah Tentu Pandangan Yang Tidak Memerih Hikmat Dan Pedah Buat Dirinya Lalu Bagaimana Pandangan Kita Selalu Mudawama Bagaimana Pandangan Kita Selalu Berfaedah Dan Berhikmat Bagaimana Pandangan Kita Selalu Bernilai Ibadah Maka Pandang Allah Apa Yang Dilihat Oleh Mata Dan Jangan Memandang Apa Yang Dilihat Oleh Mata Kalau Kita Memandang Apa Yang Dilihat Oleh Mata Yang Nampak Makhluk Yang Nampak Sesuatu Tapi Pandanglah Allah Yang Nyata Pada Sesuatu Itu Karena Sesuatu Itulah Yang Dirinya Yang Dipandang Itulah Dirinya Sebab Apa Anta Anak 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 Engkau Engkau Aku Aku Itu Engkau Bila Engkau Bukanlah Engkau Disitulah Engkau Mengenal Aku Bahwa Aku Engkau Engkau Itulah Nyatanya Aku Tapi Bila Engkau Adalah Engkau Maka Engkau Takkan Pernah Mengenal Aku Bila Engkau Masih Ada Masih Ujuk Maka Ketika Itu Engkau Takkan Pernah Mengenal Siapa Yang Wujud Dan Siapa Yang Ada Sebenarnya Inilah Rahsianya Nabi Katakan Itu Innakum Dantara Rabakum Hatta Tamutu Kamu Tidak Kampenah Bisa Melihat Dan Menyaksikan Allah Yang Wujud Dan Yang Nyata Itu Sehingga Kamu Benar Benar Mati Buna 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 Nabi